Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama aku Fadli Hidayah di channel Project Ringan dana 5 juta sampai dengan 6 juta itu kira-kira kalau mau rakit panel surya bisa berapa WP nah kalau saran aku nih dana sekitar segitu itu pas banget dengan 300 WP dan akinya 100 AH tentu aki pakai aki deep cycle ya guys dan itu sangat worth it sekali pas banget ideal banget aki 100 AH dan panel surya 100 WP x 3 itu ketemu 300 WP itu pas banget nah lalu kira-kira anggaran segitu kalau bisa dibagi-bagi rinciannya seperti apa akan aku jelaskan secara singkat saja guys ya jadi panel surya kita anggap satu lembarnya itu sekitar harga 600 ribuan yang ada di pasaran di all shop kalau dikalikan 3 itu ketemu 1.800.000 ya guys itu kita sudah beli panel surya nya saja gitu terus kemudian aki nah aki ini kan kita bisa pakai 100 AH merknya Soto, Leo, terus sama Narada atau yang lain itu harganya sekitar rank aja ya guys aku kasih patoan langsung sekitar kalau untuk Soto itu sekitar 1.700.000 itu baru kemudian SCC nya guys nah SCC nya itu bisa pakai MPPT atau PWM tapi yang disini yang mau aku bahas itu khusus merk Epever aja ya guys karena kebetulan saya pakai Epever jadi Epever ini nanti yang 20A yang dibeli itu sudah cukup harganya 1.200.000 kalau mau pakai yang PWM Epever itu sekitar harga 450.000an untuk yang 20A kemudian inverter inverter nya itu sekitar harga 500.000an guys ya pakai inverter kayak gini sudah cukup banget 300 WP saya sendiri pakai 250 WP dan itu worth it banget semuanya sampai sekarang berjalan dengan baik tidak ada masalah terus kabel panel surya terus ke SCC masuk ke AKI dan lain-lain MCB lah kalau bila diperlukan itu tambahan budget sekitar 500.000an nah apabila kita sudah membelanjakan itu semua tadi guys ya yang perlu dipertimbangkan tinggal satu hal yaitu antara Epever yang MPPT atau Epever yang PWM gitu guys kalau kita pakai Epever yang PWM itu totalnya ketemu 4.950.000an totalnya kalau pakai Epever yang MPPT ketemunya 5.700.000an nah tinggal kalian sesuaikan pilih budget yang mana itu nanti sudah jadi panel surya atau PLTS 300 WP yang rata-rata perharinya bisa produksi sekitar 800 WP sampai dengan 1.200 WP kurang lebih segitu guys ya dan saya sendiri itu pakainya 200 WP pengalaman saya itu ya sekitar rang-ring itu hampir mirip dengan 300 WP ya guys ya tentunya 300 WP bisa lebih banyak sedikit dibanding 250 WP cuma gitu misal hari ini saya dapat sekitar 800 WP mungkin yang 300 WP itu bisa dapat 900 WP jadi ada selisih sekitar segitu misalnya seperti itu guys contohnya oke jadi tinggal kalian tentukan pilihan mana yang cocok buat kalian nah setelah kalian tahu harganya kalian pasti ingin tahu juga bisa digunakan untuk apa saja nah tentunya gini guys ya kalau menggunakannya itu simple banget yang penting inverter bisa dikonekkan ke perangkat-perangkat elektronik yang kalian butuhkan dan voltasenya si aki itu jangan sampai pernah turun di bawah 12 W cuma itu kuncinya terus jangan terlalu digunakan untuk beban berat karena aki kalian cuma 100 A guys ya jadi dischargingnya atau pengisapannya itu maksimal 20 A saja usahakan malah di bawah 10 A pengisapan seketika jadi misalnya 10 A itu 10 kali sistem 12 W itu ketemu sekitar rata-rata ya 120 W maksimal beban yang kalian gunakan tapi kalau kalian pengen durasinya lebih panjang ya pakai aja 60 W atau sekitar 50 W atau 40 W untuk ke beban jadi nanti beban kalian bisa nyala lebih lama daripada menggunakan akinya diambil listriknya itu sebesar untuk beban sekitar 120 W nanti akinya akan cepat habis gitu guys cepat terkuras apalagi kalau malam kalau malam kan tidak dibantu oleh panel surya bedanya kalau misalnya siang itu kan sambil dibantu jadi aki tidak terasa berat saat digunakan gitu guys ya oke sampai disini semoga kalian ngerti dan thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh